Hai, aku Sandrina. Hai, aku Sandrina. Hari ini, kita akan membahas 9. Fakta tentang aktris yang memiliki darah campuran, siapa dia? Sandrina Michele, ya aktris yang pernah berperan sebagai hulan dalam. Sinetron dari jendela SMP. Sebelum aku mulai, jangan lupa pencet tombol subscribe, dan ya lain. Tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan sama konten aku berikutnya. Nomor 1. Mengawali karirnya di usia balita Nama Sandrina Michele sudah tidak asing lagi didengar. Ia gadis yang membintangi sinetron dari jendela SMP ini. Ternyata mengawali karirnya di usia 4 tahun. Ia mengawali karirnya dengan bermain salah satu iklan yakni Susu Bebelak. Lalu, ia terjun ke industri hiburan dengan memerankan film yang berjudul Surga yang tak dirindukan. Pada tahun 2016 silam, ia beradu akting dengan aktris papan atas yakni, Laudia Centiabella. Nomor 2. Masuk sebagai wanita tercantik di dunia. Dikurib dari 100 mos, Beautiful Woman World W. di tahun 2024. Sandrina Michele masuk dengan nomor urut 21. Tak, heran Sandrina Michele juga pernah dijejarkan dengan AKTRAS. Hollywood seperti Dua Lipa Natalie Portman dan dinominasikan dalam nomine Faces tahun 2021 versi T.C. Candler. Nomor 3. Suka bermain film horror Sandrina Michele pernah beradu akting dengan Prilly, Latutuan Sina di film Danur I, I, Chancer Ghosts, Danur II, Maddah, dan Danur III, Sunya Ruri. Tak hanya itu, Sandrina juga beradu akting dengan Julie Istele, Farel Akbar, Sandy Olya, Nikita Willy, dan Karina Suwandi di film Kuntilanak, Rasuk, Silam, Kuntilanak II, dan Rasuk II. Nomor 4. Mempunyai adik perempuan Ternyata Sandrina mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Richel Giorgetis Korniki. Ia juga kerap membagikan postingan di akun Instagram pribadinya bersama sang adik. Sandrina juga dibilang sangat akrab dengan sang adik. Nomor 5. Berprestasi di bidang akting Tak hanya meraih penghargaan sebagai wanita tercantik di dunia, Sandrina Michele juga memiliki segudang prestasi di bidang akting. Seperti di tahun 2016, mendapatkan penghargaan Indonesian Movie Actors Awards 2016, kategori pemeran anak-anak terbaik, pendatang baru terkis-dikis Awards 2022, di tahun 2020, mendapatkan Indonesian Television Awards 2020, SKTV Awards 2020, kategori aktris sinetron terpopuler aktris utama paling ngetop dan pendatang baru paling ngetop Banyak sekali bukan? Nomor 6. Memiliki follower banyak Tak hanya pandai dalam berakting dan mendapatkan banyak prestasi, Sandrina juga mendapatkan banyak followers di Instagram, yakni 12 juta lebih dengan 149 postingan dan 847 mengikuti. Follower TikToknya 227 ribu, pengikut dengan 5 miliar suka dan 6 mengikuti. Sandrina juga punya channel YOTIBA dengan 35,9 ribu subscriber dengan 2 video. Nomor 7. Berpisah dengan ayahnya selama 7 tahun Sejak saat kecil, Sandrina sudah berpisah dengan ayahnya Karena ayah tinggal di Indonesia bersama sang ibu dan adik perempuannya Sedangkan ayahnya tinggal di Amerika Tetapi ia menjalani komunikasi dengan sang ayah melalui telepon dan video tel Sang ayah juga pernah berkunjung ke Indonesia pada saat Sandrina Masih memerankan sinetron dari jendela SMP sebagai wulan Saat itulah Sandrina dan sang ayah bertemu setelah sekian lama tak berjumpa Nomor 8. Akrab dengan Laudia Cynthia Bella Sejak satu projek di film surga yang tak dirindukan Pada tahun 2015 silam Sandrina Michelle dan Laudia Cynthia Bella semakin dekat Layaknya seorang ibu dan anak Mereka juga pernah pergi ke Korea pada tahun 2018 silam Tak heran jika kedekatan mereka berdua terjalin Karena mendapatkan peran sebagai anak dan ibu di film surga yang tak dirindukan Sebagai arini ibu dari Nadia Nomor 9. Menjalin hubungan dengan Junior Robert Junior Robert dan Sandrina Michelle sudah menjalani hubungan sejak 2023 silam Mereka berdua kerap membagikan foto dan video keromantisan mereka berdua Meskipun ternilai cukup jauh soal umur Tetapi bukan penghalang untuk mereka tetap bersama Terima kasih telah menonton!